Programmer Yuichi Naka yang terlibat dalam pembuatan game Sonic berpikir bahwa hewan landak memang nggak bisa berenang. Hai kids, pernah mendengar Sonic si landak biru yang bisa bergerak dengan cepat? Karakter Sonic ini sangat populer dalam dunia gaming lho kids. Yuk kita lihat fakta menarik dari Sonic the Hedgehog. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Nggak bisa berenang Kelemahan Sonic yaitu nggak bisa berenang, meskipun dalam beberapa games ia bisa berlari melintasi permukaan air. Programmer Yuichi Naka yang terlibat dalam pembuatan game Sonic berpikir bahwa hewan landak memang nggak bisa berenang. Jadi diputuskan bahwa landak yang berwarna biru ini juga nggak bisa berenang. Berawal dari game Mario Keberadaan Sonic yang legendaris nggak bisa lepas dari hadirnya Mario dalam game Mario Bros. Game legendaris tersebut mempunyai sebuah karakter landak berwarna biru yang diberi nama Sonic atau Sonic the Hedgehog. Terinspirasi dari speedrunning game Super Mario Bros. Proses pembuatan Sonic terinspirasi melalui permainan game Super Mario Bros. Berawal dari pengalaman Yuichi Naka pada game Super Mario Bros. Saat memainkan game tersebut, Yuichi Naka berusaha secepat mungkin melewati level pertamanya. Speedrunning saat memainkan game Super Mario Bros. ini memicu ide untuk membuat karakter Sonic. Pernah terlukis sebagai sosok kelinci. Pada awalnya, kelinci terpilih sebagai maskot karena dianggap lucu dan mudah diingat. Namanya pun masih dibayangkan sebagai Sonic the Rabbit dan bukannya Sonic the Hedgehog. Karakter paling populer Sonic memang merupakan karakter game yang paling populer di antara yang lainnya. Bahkan karakternya ini dibuat menjadi sebuah film. Gak bisa berlari jika kurang tidur Sonic the Hedgehog membutuhkan 8 jam tidur seperti waktu tidur manusia normal atau kemampuan berlarinya akan berkurang. Memiliki nama tengah Maurice dan awalnya bernama Mr. Needle Mouse. Berasal dari cerita kanan komik Sonic the Hedgehog yang berlangsung dari tahun 1993 hingga 2017. Dalam komik, nama lengkapnya yaitu Sonic mau raise the hedgehog. Awalnya diberikan nama Mr. Needle Mouse karena hewan landak itu berbentuk seperti tikus besar dengan banyak jarum yang mencuat di punggungnya. Warna bulu Sonic memiliki arti Warna bulu birunya Sonic bertujuan untuk mewakili kedamaian, kepercayaan, juga sesuatu yang keren. Hal tersebut juga berhubungan dengan sikap Sonic yang sangat bersemangat untuk menjaga perdamaian. Karakter Dr. Robotnik awalnya tercipta menjadi protagonis. Dr. Robotnik dengan tampilan berkumisnya merupakan sebuah karakter yang suka menangkap hewan-hewan kecil di hutan. Kepribadian Sonic terinspirasi dari mantan Presiden Amerika Bill Clinton. Pencipta dari karakter Sonic ini sangat mengagumi sikap mantan Presiden Bill Clinton yang berkomitmen selalu menyelesaikan segala permasalahan dan nggak membiarkannya berlarut-larut. Karena itulah sifat itu juga tercipta dalam diri Sonic selama bertahun-tahun lamanya. Sepatu terinspirasi dari Santa Claus Jika melihat Santa Claus, pasti memiliki kemiripan dengan Sonic yaitu pada bagian sepatunya, kids. Tails and Knuckle bukan spesies yang sama dengan Sonic. Tails merupakan rubah dan nama lengkapnya yaitu Miles Tails Power. Sedangkan Knuckle merupakan seekor Echidna atau Landak Semut. Yaitu spesies mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah itulah beberapa fakta menarik Sonic berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax